Masmur 61 Dua untuk Raja Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi dari daun Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagimu Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku Menara yang kuat terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun Kiranya ia bersamayam dihadapan Allah selama-lamanya Kita akanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia Maka aku hendak Memasmurkan namamu untuk selama-lamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur 62 Perasaan tentang dekat Allah Untuk pemimpin beduan menurut Hidutun Masmur Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyang Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukkan dia hai kamu sekalian Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang hendak rupo Mereka hanya bermaksud Menghempaskan dia dari Kedudukannya yang tinggi Mereka semua kepada dusta Dengan mulutnya mereka memberkati Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku aku tidak akan goyang Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku tempat perlindunganku Ialah Allah Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Hanya angin saja Orang-orang yang hina Suatu dusta saja orang-orang yang mulia Pada meraca Mereka naik ke atas Mereka sekalian lebih ringan daripada angin Janganlah percaya kepada pemerasan Janganlah menaruh harap Yang sia-sia kepada perampasan Apabila harta makin bertambah Janganlah hatimu melekat padanya Satu kali Allah berfirman Dua hal yang aku dengar Bahwa kuasa dari Allah asalnya Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan Sebab engkau membalas setiap orang Menurut perbuatannya Kemudian kepada Allah Masmur 63 Masmur Daud ketika ia ada di Padanggurun Ya Allah Engkau lah Allah ku Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering Dan tandus tiada berair Demikianlah aku memandang kepadamu Di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu Dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik Daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau Seumur hidupku Dan menaikkan tanganku Demi namamu Seperti dengan lemak dan sumsum Jiwaku dikenyangkan Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku Merenungkan engkau sepanjang awal malam Sungguh engkau menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu Aku bersorak-sorai Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Tetapi orang-orang yang beritiar mencabut nyawaku Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang Mereka akan menjadi makanan anjing hutan Tetapi raja akan bersuka cita di dalam halah Setiap orang yang bersumpah demi dia Akan bermegah Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat Masmur 64 Hukum Allah kepada orang pasik Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Ya Allah Ya Allah Dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu Janganlah Nyawaku terhadap musuh yang dasyat Sembunyikanlah aku terhadap Persepakatan orang jahat Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan Yang menajamkan lidahnya seperti pedang Yang membidikannya kata pahit seperti panah Untuk menembak orang-orang yang tulus hati Dari tempat yang bersembunyi Sekonyong-konyong mereka membalas dia dengan tidak takut kakut Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi Kata mereka siapa yang melihatnya Mereka merancang kecurangan-kecurangan Kami sudah siap Rancangan sudah rampung Alangkah dalamnya batin dan hati orang Tetapi Allah menembak mereka dengan panah Sekonyong-konyong mereka terluka Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala Maka semua orang takut Dan memberitakan perbuatan Allah Dan mengakui pekerjaannya Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan Dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah Masmur 65 Nyanyian syukur karena berkat Allah Untuk pemimpin biduan Masmur Daud nyanyian Bagimulah pujian-pujian Kondisiun ya Allah Dan kepadamulah orang membayar nazar Engkau yang mendengarkan doa Kepadamulah datang semua orang yang hidup Karena besarlah Karena bersalah Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami Melebihi kekuatan kami Engkau lah yang menghapuskannya Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendengar Untuk diam di pelantaranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dengan segala yang baik Di rumahmu Ibaidmu yang kudus Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat Dan dengan keadilan engkau menjawab kami Ya Allah yang menyelamatkan kami Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi Dan pulau-pulau yang jauh-jauh Engkau yang menegakkan gunung-gunung Dengan kekuatanmu Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan Engkau yang merendahkan deru lautan Deru gelombang-gelombangnya Dan kegemparan bangsa-bangsa Sebab itu Orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda muzijatmu Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai Engkau mengindahkan tanah itu Mengaruniakannya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air Allah penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya demikianlah engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memahkutai tahun dengan kebaikanmu Jejak mengeluarkan lemah Tanah-tanah padang gurun menitih Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba Lembah-lembah berselimutkan gandum Semuanya bersorak-sorai Dan bernyanyi-nyanyi Masmur 61 Doa untuk Raja Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi dari daun Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagimu Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku Menara yang kuat terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Tidakkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selama-lamanya Sedang aku membayar nazarku hari demi hari Masmur 62 Perasaan tentang dekat Allah Untuk pemimpin beduan menurut Hidutun Masmur Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyang Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukkan dia hai kamu sekalian Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang hendak kerubuh Mereka hanya bermaksud Menghempaskan dia dari Kedudukannya yang tinggi Mereka semua kepada dusta Dengan mulutnya mereka memberkati Tetapi dalam hatinya mereka mengutuhi Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyang Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu, kekuatanku Tempat perlindunganku ialah Allah Percayalah kepadanya setiap waktu Hai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Hanya angin saja Orang-orang yang hina Suatu dusta saja orang-orang yang mulia Pada meraca Mereka naik ke atas Mereka sekalian lebih ringan daripada angin Janganlah percaya kepada pemerasan Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan Apabila harta makin bertambah Janganlah hatimu melekat padanya Satu kali Allah berfirman Dua hal yang aku dengar Bahwa kuasa dari Allah asalnya Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Kemudian kepada Allah Masmur 63 Masmur Daud ketika ia ada di Padanggurun Ya Allah Engkau lah Allah ku Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering Dan tandus tiada berakhir Demikianlah aku memandang kepadamu Di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu Dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku Merenungkan engkau sepanjang awal malam Sungguh engkau menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu Aku bersorak-sorai Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Tetapi orang-orang yang berhtiar mencabut nyawaku Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang Mereka akan menjadi makanan anjing hutan Tetapi raja akan bersuka cita di dalam halah Setiap orang yang bersumpah demi dia Akan bermegah Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat Masmur 64 Hukum Allah kepada orang pasti Untuk pemimpin biduan Masmur Dau Ya Allah Dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu Janganlah Nyawaku terhadap musuh yang dasyat Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan Yang menajamkan lidahnya seperti pedang Yang membidikannya kata pahit seperti panah Untuk menembak orang-orang yang tulus hati Dari tempat yang tersembun Sekonyong-konyong mereka membalas dia dengan tidak takut-takut Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi Kata mereka siapa yang melihatnya Mereka merancang kecurangan-kecurangan Kami sudah siap Rancangan sudah rampung Alangkah dalamnya batin dan hati orang Tetapi Allah menembak mereka dengan panah Sekonyong-konyong mereka terluka Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala Maka semua orang takut Dan memberitakan perbuatan Allah Dan mengakui pekerjaannya Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan Dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah Masmur 65 Nyanyian syukur karena berkat Allah Untuk pemimpin biduan Masmur Daud nyanyian Bagimulah pujian-pujian disiyun ya Allah Dan kepadamulah orang membayar nazar Engkau yang mendengarkan doa Kepadamulah datang semua orang yang hidup Karena besarlah Karena bersalah Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami Melebihi kekuatan kami Engkau lah yang menghapuskannya Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendengar Untuk diam di pelantaranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dengan segala yang baik Di rumahmu Ibaidmu yang kudus Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat Dan dengan keadilan engkau menjawab kami Ya Allah yang menyelamatkan kami Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi Dan pulau-pulau yang jauh-jauh Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan Engkau yang merendahkan deru lautan Deru gelombang-gelombangnya Dan kegemparan bangsa-bangsa Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda muzijatmu Tempat terbitnya pagi dan petang Engkau buat bersorak-sorak Engkau mengindahkan tanah itu Mengaruniakannya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air Allah penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya demikianlah engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memahkutai tahun dengan kebaikanmu Jejak mengeluarkan lemah Tanah-tanah padang gurun menitik Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba Lembah-lembah berselimutkan gandum Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Selamat menikmati